Intro Menghormati Hari Raya Nyepi, Masjid Agung Bangli di Bali tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah di hari pertama Ramadan 1445 Hijriyah. Umat Islam di Bali diimbau untuk melaksanakan sholat tarawih satu Ramadan di rumah masing-masing. Imbauan tersebut disampaikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bangli seperti dikutip dari Tribun Bali pada Senin 11 Maret. Imbauan itu mengingat pelaksanaan tarawih bertepatan dengan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Ketua MUI Bangli, Gufron Fatoni mengungkapkan Masjid Agung Bangli mengikuti pemerintah dalam penentuan awal puasa, di mana satu Ramadan 1445 Hijriyah jatuh pada 12 Maret 2024. Maka Gufron mengatakan Masjid Agung Bangli tidak melaksanakan awal sholat tarawih berjamaah. Hal ini dikarenakan pada 11 Maret bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Kebijakan ini kata Gufron sebagai bentuk toleransi umat Islam terhadap umat Hindu yang melaksanakan barata penyepian. Maka diimbau agar umat Muslim di Bali sholat tarawih di rumah masing-masing dengan suasana yang hening. Menanggapi hari pelaksanaan awal puasa dengan Hari Raya Nyepi secara bersamaan, Gufron mengatakan jika ini bukan hal baru sebab antara umat Islam dan Hindu sudah terbiasa melaksanakan kegiatan keagamaan maupun Hari Raya secara bersamaan. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!